Halo guys welcome back jadi di video kali ini aku bakal ngumumin big giveaway itu pasti udah kalian tunggu-tunggu banget tapi sebelum aku ngumumin big giveaway jadi kemarin kan aku bikin kayak Q&A di Instagram jadi aku bakal jawab sekarang di YouTube tapi mungkin nggak semua pertanyaan aku jawab karena durasi juga jadi aku bakal pilih beberapa pertanyaan so ngapain-ngapain yang lebar lagi kita masuk ke video yang pertama dari naga underscore Ita sejak kapan Cici bikin video YouTube dan inspirasi konten YouTube dari mana biasanya pertama kali bikin video YouTube kayaknya Oktober 2016 itu tuh aku ikutan kompetisi NYX beating bikin goddess look kalau nggak salah terus abis itu udah deh aku nggak pernah berkeprek YouTube lagi sampai di bulan Agustus 2018 itu aku mulai aktif lagi sampai sekarang terus kalau inspirasi konten YouTube dari mana biasanya inspirasinya dapat dari kebiasaan hari-hari sama explore di Instagram atau nggak nonton-nonton YouTube yang kedua dari Rina underscore Viana Kak aslinya orang mana orang Indonesia guys jadi papa itu dari Bengkulu mama dari Pekalungan tapi aku lahir sama yang tinggal di Bandung ketiga dari Rahmayani 10 awal makeup terinspirasi dari siapa Kak awal banget makeup ya kayaknya kalau awal-awal banget luar negeri aku Michelle Pan deh tapi jujur aja sekarang aku jarang banget udah nontonin Michelle Pan tapi kalau dalam negeri Kalizi para itu tuh sampai sekarang aku masih adore banget dia dia tuh kayak amazing banget dan I love her selanjutnya dari Valentina Budiman sejak kapan suka makeup dan jadi beauty blogger terus penghasilan rata-rata berapa wow wow penghasilan oke pertama dulu dia jawab sejak kapan suka makeup kayaknya mungkin sekitar tahun 2016-an kayak awal-awal aku masuk kerja jadi tuh aku pubernya telat banget emang kalau dibanding anak-anak sekarang kayaknya anak-anak sekarang tuh pubernya lebih cepet anak SMP SMA tuh udah saya jago-jago makeup bahkan aku pernah lihat anak SD juga udah mulai makeup wow nggak sih guys terus jadi beauty blogger sebenarnya aku udah mulai ngeblok tuh 2016 juga tapi itu kayak aku belum menemuin jati dari aku jadi kayak belum fokus dan kayak masih setengah hati dan jadi beban gitu loh baru fokusnya sih ya sekitar akhir-akhir 2018 tahun kemarin nah ini penghasilan rata-rata berapa ini penghasilan rata-rata jadi muakah jadi konten creator kah vlogger kah atau blogging kah penghasilan itu kayaknya relatif ya tapi eeeeeeeeeeee gimana ya pokoknya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari udah itu aja guys lanjut-lanjut-lanjut dari Underscore ini Titin Transcreen L'oreal kenapa bikin kusam ya kak apa mungkin aku nggak cocok menurut aku sih kulit kusam itu bukan efek dari ketidak cocokan satu produk tapi efeknya itu dari kesehatan kulit kalian biasanya sih kalau kalian nggak cocok sama satu produk reaksinya kulit kalian bakal muncul ruang-ruang merah atau nggak breakout nah kalau kulit kusam coba deh cek skincare kalian apakah kulit kalian itu bener-bener terpenuhi si skincarenya atau inget-inget lagi kamu rajin exfoliate kulit nggak karena exfoliate kulit itu penting banget untuk mengikis sel-sel kulit mati di kulit kalian lanjut dari Dwi Mita Underscore bingung mau nanya apa ya penting kak L humble banget thank you lanjut dari Priscilla Febiola kakak umur berapa I'm officially 28 now guys next dari Febi Underscore Fatima kak tinggalnya di mana di bumi ini garing nggak sih guys aku tinggal di daerah Ciberem pokoknya kalau kalian nggak tahu Ciberem kalian browsing aja di Google guys next dari Ropia Tula Dawiah kalau kakak melukis wajah lebih seringan menggunakan Imejik makeup atau Mehron makeup ini sih tergantung warna jadi aku cuman punya dua produk si Imejik sama Mehronnya aku tunjukin ke kalian pertama Imejik dan ini adalah Mehron karena si Imejik ini putih sama hitamnya udah abis tuh udah sampai bawah kayak gini jadi aku pakai si putih hitamnya Mehron gitu guys jadi kalau ditanya lebih sering pakai Mehron atau Imejik tergantung warna next dari Vita titik Azizah 09 tips body care yang bisa mencerahkan tubuh sikap hmm body care ya kayaknya aku emang kurang intensi sama body care paling aku cuma pakai dua produk untuk body care pertama body serum dari Vaseline itu yang Green sih aku pakai dan satu lagi body scrub dari Scarlet udah itu doang guys lanjut dari Shiva Vau punya panjang banget oke tips makeup mata siput jadi mata below yang pertama aku sarangin hindari pakai eye shadow yang warnanya gelap untuk seluruh kelopak mata jadi lebih mending kalian bermain sama yang warna-warna cerah yang kedua pakai eyeliner jangan too much kadang orang beranggapan kalau misalnya mau mata below nih pakai eyeliner yang super tebel banget padahal yang minimalis aja udah cukup kalau kamu pakai eyelinernya malah too much kayak tebel banget di area kelopak mata kamu malah nanti jadi nggak natural dan mata kamu kayak panda dan yang terakhir pakai bulu matanya harus yang lentik sih kalau untuk mata sipit kalau untuk rekomendasi nih bulu mata untuk mata sipit aku sangat-sangat-sangat merekomendasikan BLP Lassies next dari Vika Rifka underscore brand makeup favorit kakak apa? hmm kalau brand makeup ditanya bingung juga jawabnya kadang aku suka produk cushion di brand ini kadang aku suka lipstick di brand ini tapi kalau secara overall ya kayaknya brand lokal pertama makeover itu tuh kayak almost semua produknya aku suka apalagi setelah makeover ngeluarin seri-seri power style itu gila sih bagus-bagus semua apalagi complexionnya yang kedua YOU cosmetic itu juga aku suka sama compressionnya dan eyelinernya juara banget next ini dari Sinata nih jadwal kosong di bulan Desember jadi cus hayu main bulan depan Januari arisan wajib next dari Ika Coki kak udah nikah? belum aku belum di kontrak seumur hidup jadi ibu rumah tangga masih free guys lanjut dari SLV FKRH udah mau nanya mau bilang happy birthday kak Luella oh thank you oke ini terakhir ya kayaknya udah panjang banget soalnya ini pertanyaan terakhir dari alfa.dikhr tutorial pakai maskara biar bulu matanya badai dong kak yang pertama dan paling penting nih kalian harus tau dulu tipe bulu mata kalian tuh kayak gimana? kalian mau beli produk yang mahal dan sebagus apapun itu tuh nggak ngejamin bulu mata kalian bakalan badai kalau tipe bulu mata kalian udah panjang dan juga lebat udah kalian pakai maskara yang penting ada fibernya dengan cara di zigzag dari akar ke atas gitu udah pasti badai guys tapi kalau tipe bulu mata kalian pendek, lurus, tipis, udah deh mau pakai maskara apapun semahal apapun dan brand apapun malah capek guys nggak akan badai banget nggak akan bisa ngalahin pake bulu mata kalian puluh mata palsu nah sesi Q&A udah beres sekarang aku mau umumin nih big giveaway yang udah kalian tunggu-tunggu jadi disini aku bakal bagi-bagi total hadiah senilai 6 juta rupiah untuk 4 orang pemenang karena aku tahu nggak semua follower aku itu pede dan juga jago-jago makeup jadi aku bakal bikin dua tim tim mirip Luella dan juga tim support Luella jadi ada 4 pemenang 2 pemenang dari tim mirip Luella dan 2 pemenang lagi dari tim support Luella kalian penasarankan hadiahnya apa aja dan sebanyak apa? kalau kalian penasaran check this out nah kalian udah lihat kan hadiahnya banyak banget dan bikin mukbang kan? jadi kalian jangan lupa ikutan untuk rulesnya aku bakal tulis di description box bawah dan kalian wajib baca rulesnya karena dua rulesnya ini bakalan berbeda diantara tim mirip Luella dan juga tim support Luella pokoknya make sure kalian baca rulesnya dari awal sampai akhir oke dan mungkin segitu aja video kali ini dan aku mau ucapin thank you so much buat kalian yang udah support aku sampai detik ini thank you sekecil dan sesimpel apapun support kalian itu sangat berarti buat aku once again thank you so much for watching guys bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax